Intro Sementara itu kunjungan megah kapal KRI Dewa Ruci ke Banjarmasin tidak hanya menarik perhatian sebagai objek foto tetapi juga membuka pintu pelajaran bersejarah bagi para pelajar dan mahasiswa KRI Dewa Ruci Kapal Latih Akademi Militer Angkatan Laut menjadi pusat perhatian warga saat kunjungannya ke Banjarmasin Selain menarik minat masyarakat umum untuk berfoto kunjungan ini juga menjadi peluang edukasi bagi banyak pelajar dan mahasiswa Dibuat pada tahun 1952 di Jerman Barat dan diluncurkan pada 24 Januari 1953 kapal ini memiliki sejarah yang kaya Kapal yang berasal dari nama tokoh pewayangan yakni Dewa Ruci telah menorehkan prestasi dengan dua kali melakukan pelayaran keliling dunia pada tahun 1964 dan 2012 menjelajahi tujuh samudera dan lima benua KRI Dewa Ruci dengan spesifikasi tiga tiang utama 16 layar dengan panjang 58,30 meter serta lebar 9,5 meter kini tengah berusia 70 tahun dalam kunjungannya ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin turut berdampak dalam memberikan pelajaran berharga tentang sejarah kelautan bagi para pelajar dan mahasiswa seperti halnya Gina Hayati bersama temannya yang berasal dari Prodi Sejarah Universitas Lambu Bangkuran yang memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang sejarah kelautan Indonesia Terima kasih dari anak sejarah di Indonesia pengen tahu banget gimana sih yang sejarah Kapal Dewa Ruci Pada Republik Indonesia yang seperti yang sebarat Pak Pak Dewa Ruci yang panas Kapal ini katanya sudah pernah bergelingan dan pemudera juga kebetulan kami juga lagi ada matah kuliah sejarah di Indonesia jadi kami berkunjung nanti kapalnya jadi kami ke sini ternyata seperti ini kapal yang sudah pernah di Indonesia dimana kan juga kapal ini masih ada yang tradisional kapal ini ada juga pesan modernnya jadi punya kiri khas tersendiri sebelumnya Ridho melaporkan untuk Banjar TV ketika ketika untuk BIN KIRU sebelumnya kebun kiri Terima kasih.